Pemirsa Pemerintah Provinsi Banten masih membantah data BPS Provinsi Banten terkait jumlah pengangguran. Pemprov akan membahas persoalan pengangguran dengan Kabupaten Kota di Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi, mengatakan Pemprov akan menggelar rapat koordinasi dengan 8 Kabupaten Kota di Provinsi Banten agar sinergitas program pemerintah provinsi dengan daerah bisa tercapai. Menurut Andika, jumlah pengangguran di Provinsi Banten terus menurun. Pemerintah akan memanggil BPS Provinsi Banten untuk berdiskusi dengan semua kepala daerah terkait data pengangguran yang dirilis. Sebelumnya BPS Provinsi Banten menyebut Banten menjadi provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak di Indonesia mencapai 8,11 persen. Permasalahannya tadi kan ada salah juga bukan salah, ada perbedaan cara penghitungan BPS terkait menganalisa masyarakat yang tidak bekerja di Provinsi Banten. Dan salah satunya lama tinggal, walaupun mereka belum punya KTP Banten, tapi mereka misalnya tinggal di Banten tapi belum memiliki pekerjaan, masuk dalam kapasitas kalkulasi penilaian BPS, masuk dalam kategori masyarakat yang tidak bekerja alias pengangguran. Jadi perlu banyak yang memang harus kita koordinasikan dan komunikasikan agar nanti hasil dari capaian nilai penekanan pengangguran di Provinsi Banten ini secara objektif dan komprehensif. Yang pasti tugas pemerintah adalah bagaimana melaksanakan fungsi program tugas penekanan pengangguran ini harus terintegrasi. Terima kasih. Terima kasih.